Skate itu bebas, dia itu nggak ngeliat dari pras atau apapun itu, yang penting dia itu satu, skateboarder. Tujuan jadi skateboarder, pastinya bisa membuktiin kalau misalnya dapet juara kayak gini. Kalau selama ini kan dilihat kan negatif, padahal ini positif. Kalau udah kena skate, pasti mikirnya waktunya main skate, terus kumpul sama anak-anak, asik-asik bareng, kayak gitu. Biasanya aku cari trik-trik baru itu browsing di internet, jadi buka YouTube, terus lihat kompetisi di luar negeri, gimana runnya, terus video-video skate baru di luar negeri. Kalau internet nggak ada, mati kutu. Sebagai seorang komposer, ada beberapa hal yang harus gue lakuin. Seperti mengataui karakter vokal si penyanyinya, cerita, tema yang diangkat dalam sebuah lagu, dan gue harus memperhatikan pasar. Gue telah bekerja sama dengan musisi-musisi dan artis-artis Indonesia. Salah satunya ada Semisimo Rangkir, ada Katon Bagaskara, ada Blink, ada Cherrybell. Dan gue cukup bangga bisa dipercaya oleh mereka. Sebagai komposer, gue tidak bisa terlepas dengan yang namanya internet, karena dengan internet, gue bisa mengetahui dunia musik lebih luas. Dengan internet juga, gue bisa mempromosikan dan mempublish karya-karya yang telah gue buat, dan pada saat masyarakat suka dengan karya gue, itu yang membuat gue bangga. Masih internet kamu mati-nyala-mati-nyala terus? Bisnet Home Layanan internet ultra cepat dan kabel TV terpercaya Home internet 30 Mbps hanya dengan Rp280.000 per bulan, bikin internet kamu nyala terus. Gak pake LED-LED, tanpa buffering, dan pastinya tanpa kuota. Nikmati pengalaman seru menggunakan internet di setiap aktivitas kamu, hanya dengan pake bisnet. Untuk internet terbaikmu. Mungkin kalau udah ke Jogja, biasanya kangen pengen kesini lagi. Karena apa? Karena Jogja itu adalah warisan budaya, keluarga, dan istimewa. Rumah ini kan adalah warisan, sayang jika tidak dikaryakan. Ketika saya berpikir, saya ingin membangun konsep tidak hanya sebuah tempat menginap semata, tapi lebih tepatnya seperti keluarga baru ketika tamu datang kesini. Keberhasilan saya dalam mengembangkan House of Mujidul ini tidak terlepas dari peran internet. Kenapa? Karena mereka banyak menanyakan mengenai gesos ini, dan mereka tertarik ketika melihat apa yang saya publikasikan melalui web ataupun sosial media. Saya kira kebutuhan internet itu sangat diputuhkan untuk saat ini. Karena apa itu kayak seperti mengetahui informasi-informasi terbaru, kabar-kabar terbaru. Kalau kita nggak pakai internet atau ketinggalan informasi, ya mungkin ketinggalan lah ya. Karena di situ ada fasilitas-fasilitas yang saya lengkapi, terutama Wi-Fi. Wi-Fi itu sangat dibutuhkan untuk saat-saat ini. Jadi demi kepuasan pelanggan kami, kami sediakan sampai jam 7.09 pagi. Wi-Fi on terus. Pertama, kita memang menjaring pelanggan, tapi untuk ke depan yang lebih panjang, kita jadikan sebagai customer yang loyal, nggak jadi teman. Masih internet kamu mati-nyala-mati-nyala terus. Bisnet Home, layanan internet ultra cepat dan kabel TV terpercaya. Home internet 30 Mbps hanya dengan Rp280.000 per bulan bikin internet kamu nyala terus. Nggak pakai LED-LED, tanpa buffering, dan pastinya tanpa kuota. Nikmati pengalaman seru menggunakan internet di setiap aktivitas kamu? Hanya dengan Pakai Bisnet, untuk internet terbaikmu. Professional gamers itu bukan kayak gamers biasa, cuma buat having fun, bermain biasa gitu. Professional gamers itu menurut gue, itu kayak pekerjaan untuk gue gitu. Tujuan gue sebagai professional gamers adalah gue untuk memenangkan turnamen daer internasional yang terbesar di seluruh dunia. Gue sebagai professional gamers gitu. Pasti gue menggunakan internet untuk turnamen, segala macem. Jadi kalau kayak tanpa internet itu kayak nggak mungkin lu bisa main game yang online, tanpa internet lu ke seluruh dunia gitu, nggak mungkin. Dari kecil saya main skateboard, terus terakhir-terakhir saya main downhill, MTB gitu. Terus saya tertarik banget sama namanya palm track gitu kan. Kita nggak bisa mengkiri bahwa kita tuh sebenarnya lagi di era milenial gitu kan. Jadi orang-orang skate, anak-anak muda sekarang itu kan orang-orang milenial yang mereka tuh selalu berhubungan sama internet gitu kan. Mau kayak dia sosial media, dan lain-lain. Malah jadi beberapa orang itu lebih penting lagi misalnya kayak dia pakai cloud. Malah sekarang mendengarkan lagu pun dengan streaming, nonton dengan streaming. Kita tuh butuh internet cepat sekali gitu. Jadi ya nggak mungkin nggak ada internet. Tapi jika pun akhirnya nggak ada internet, boring ya. Your life is so boring. Karena sekarang semua platform tuh harus online gitu. Sampai game pun online kan. Jadi di era ini sih you cannot live without internet. Masih internet kamu mati-nyala-mati-nyala terus. Bisnet Home. Layanan internet ultra cepat dan kabel TV terpercaya. Home internet 30 Mbps hanya dengan 280 ribu rupiah per bulan bikin internet kamu nyala terus. Nggak pakai LED-LED, tanpa buffering, dan pastinya tanpa kuota. Nikmati pengalaman seru menggunakan internet di setiap aktivitas kamu hanya dengan Pakai Bisnet. Untuk internet terbaikmu.